Update perkembangan hasil pengembangan kasus penusukan yang terjadi di Jalan Bukodar, Ciborom, Kabupaten Cimahi Selatan. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 18.45. Ada pun modus kejadiannya, diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tilapidana pembunuhan berencana. Atau pembunuhan disertai dengan delik pencurian dengan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan matinya atau meninggalnya korban. Identitas pelapor, yaitu MHM. Dan sedangkan identitas tersangkanya, ini Rishaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Nah, tersangkanya ini memang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil persetuaian dari beberapa data dan informasi serta alat-alat bukti yang dijadikan petunjuk untuk mengembangkan informasinya, sehingga disimpulkan tersangka inilah sebagai pelakunya. Kronologis kejadiannya, awal mula korban yang berangkat melaksanakan pengajian di pesantren Attaqua. Sekitar jam 18.45, korban kembali di jalan, kemudian berpisah dengan temannya. Kemudian dilihat oleh tersangka, dan akhirnya ditemui oleh tersangka dan turun untuk meminta sesuatu barang berupa HP. Namun HP tidak ada, ditusuk langsung oleh pelaku. Kemudian pelaku melarikan diri, korban kemudian berteriak meminta tolong pada mamanya, dan akhirnya ditolong oleh dua orang. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan menghubungi keluarga korban untuk menuju ke rumah sakit. Ada pun barang bukti yang kita cita, ini berupa satu unit kendaraan roda dua, Honda Bit, dengan S10K dan kunci kontak. Kemudian satu pasang sendal jepit, kemudian pakaian korban yang terdapat lubang yang diduga bekas tusukan benda tajam. Kemudian rekaman CCTV yang juga dilakukan pengembangan, di mana akhirnya didapatkan beberapa rekaman CCTV yang memperlihatkan korban berputar-putar di kompleks tersebut. Dari beberapa hari pasca kejadian, tim penyidik dan penyelidik berupaya keras melakukan pengungkapan kasus dan didapatkan beberapa informasi, keterangan, dan juga data-data. Dari pengembangan tersebut didapatkan petunjuk untuk menentukan siapa pelakunya. Akhirnya mengarah kepada tersangka dan akhirnya didapatkanlah nama saudara Risalji ini sebagai tersangkanya. Kasus ini sementara memang sedang kita lakukan pengembangan untuk mencari tersangkanya. Dan sampai hari ini kita berusaha untuk membuat DPO untuk kita tersebarluaskan kepada masyarakat agar sejifatnya tersangkanya bisa diamankan dan diproses sesuai hukum yang ada dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian rekan-rekan. Terima kasih.